Halo, ketemu lagi di blog kelas Cangkir Papi, Danny Journey. Kali ini kita coba ikut-ikutan untuk membahas kejadian yang viral di awal 2020 ini, yaitu tentang youtuber Asal Bandung, Ferdian Valleca. Dan sebenarnya apa yang saya sampaikan ini, sudah satulis juga di blog kelas Cangkir Papi saya, jbkderi.com Sebenarnya ada yang menarik dari kanal YouTube Ferdian Valleca ini, lepas dari kontroversi yang apa yang telah dilakukan terhadap beberapa waria di Bandung untuk memberikan donasi sampah, tapi secara digital harus diakuri prestasinya cukup bagus kalau dari perspektif YouTube, karena hanya dalam kurang 6 bulan semenjak dia membuat kanal YouTube itu, dia sudah mampu hampir mencapai silver button, yaitu 100.000 subscriber. Nah, terlepas dari perspektif moral, etika ketimuran, yang menganggap apa yang dilakukan oleh Ferdian Valleca itu adalah hal yang tidak manusiawi, kejam, tapi dari perspektif lain, khususnya dari perspektif karakter para QL, QN leader, influencer, atau apapun namanya yang berbasis atau media sosial seperti YouTube dan Instagram, hal-hal yang berbawa kontroversi itu sebenarnya sudah sudah lah asing terjadi. Dan kalau dari perspektif digital, media digital atau media sosial, bisa dibilang apa yang dilakukan oleh Ferdian Valleca ini sebenarnya dia lagi apa saja. Jadi dia akhirnya kemudian di ujat oleh massa. Itu kalau dari perspektif media digital, saya tidak menyimpan dari perspektif perilaku kemasyarakatan, etika kemasyarakatan, atau adep sosial, atau apapun. Dari perspektif media sosial, apa yang dilakukannya ini bisa dibilang abu-abu untuk dikatakan salah. Kenapa? Karena memang hal yang sifatnya kontroversi itu menjadi salah satu hal yang lumrah dilakukan oleh para Selegram, KOL, atau influencer di Indonesia saat ini. Karena dengan hal lain sifatnya kontroversi itu kemudian dia bisa memiliki case untuk meng-grade potensi subscriber, number of viewers yang lebih tinggi dibanding konten yang katakanlah menggerak atau normatnya. Nah, dalam praktikal yang telah dibahas di JPRD Retro, kami sebutkan juga, langkah-langkah kontroversial yang dilakukan oleh influencer muda seperti Palaike ini, sebenarnya juga sudah beberapa kali dilakukan oleh influencer-influencer bahkan yang paling top sekalipun. Masih jelas mungkin dalam ingatan buat Anda yang mengenai atas hal lintar misalnya atau coba berfans sebagai ekonomis, hal itu benar-benar artifisial banget, buatan banget, perannya. Tapi, demi menghasilkan konten, ataupun bersedia untuk melakukan konten seperti ini. Demikian mulai dengan misalnya area religious. Area religious lebih komprofesial lagi. Misalnya ada satu kontennya dia melakukan panik, kemudian dua hari kemudian dia muncul lagi. Apa yang paling banyak misalnya ketika dia melakukan shooting di daerah kawasan rumahnya yang baru ini, di kawasan jatuh kesehatan, dan kemudian di hati oleh beberapa tetangganya. Dari beberapa fenomen yang sudah terjadi di konten YouTube khususnya, dalam hal ini, di mana Ferdin Palaika berkarya, dan kemudian menjadi kontroversi di masyarakat, hingga kemudian menjadi kurun. Dari perspektif usia, apa yang dilakukan oleh Ferdin Palaika, kategorisasi punggung itu agak mirip dengan atau ahli lintar atau konten religious. Begitupun audiensnya. Nah, di jbkd.com pun sudah dibahas bahwa konten kontren yang berbau kontroversial, itu pun juga dilakukan oleh konten provider yang namanya usianya hampir sama seperti Ferdin Palaika, seperti Alta Halimitar dan Rearijis, yaitu masuk dalam kategorisasi umur, gen-gen yang biasa disebut dengan kawasan millennials, bahkan Gen-Z atau Pest Millennial seperti Rearijis dari situs id.noxinfluencer.com pun disebutkan. Dari situs id.noxinfluencer.com pula, didapatkan bahwa kategori audiens dari konten penonton dari Ferdin Palaika, itu hampir sama dengan Rearijis dan Ferdinitar, yaitu kategori yang hampir sama dengan usia mereka. di rentang usia 13 sampai 34 tahun. Rearijis itu masuk dalam kategorisasi umur gen-gen, millennials, dan gecet atau post-millennial. sebuah gambaran juga dimasarkan saat ini adalah generasi muda, like kaum millennials atau post-millennial ini, bukan rahasia lagi, cenderung membentuk sebuah budaya baru, kosa kata baru, diksi baru, gaya baru, misalnya dengan high business dan macam-macam. Dan, kenapa mereka kemudian termotivasi untuk melahirkan konten-konten yang berdua kontroversial. di samping, memang itu memiliki kans untuk meng-grab potensi subscriber dan number of viewers yang lebih tinggi, dan itu terkait dengan kundi-kundi yang bisa masuk melalui mereka, baik itu melalui jalur kaksen ataupun endorse. secara fasilitas digital pun, mereka memang harus bertuntut untuk melahirkan konten-konten yang rapidly atau jelas, sebisa mungkin setiap hari, karena itu sangat berkaitan juga dengan mekanisme mereka bisa menghasilkan pemasukan dari YouTube, dari Adsense, dari endorse, semakin tinggi number of viewers mereka, semakin tinggi subscriber mereka, potensi untuk menghasilkan pemasukan dari YouTube, dan endorse atau iklan semakin tinggi. Jadi, sebenarnya kalau dari perspektif media digital, dan media sosial, apa yang dilakukan oleh Fabian itu, tidak sepenuhnya Saragardian, ataupun ATTA, ataupun ATTIS, karena memang sistem yang memfasilitasi mereka untuk bergerak sedemikian cepat menghasilkan konten-konten yang lebih deras, untuk menghasilkan pemasukan yang lebih besar. Sekali lagi dari Adsense, ataupun dari endorse. Dari konten-konten mereka yang berubah kontroversial itu kemudian, mereka bisa menghasilkan revenue atau pemasukan yang bisa dibilang sangat besar. Kalau ATTIS, atau ATTIS, mungkin banyak publik yang sudah tahu, bahwa mereka bisa mengundir rumah mewah, bisa memundir mobil-mobil mewah, bisa belajar sekiap karyawan, dari pemasukan mereka sebagai influencer. Nah, khusus untuk Fabian Malaika dari informasi ya, di review yang dapatkan di situs id noxinfluencer.com pula, dalam perbulan itu, Fabian itu sekarang juga bisa menghasilkan duit sekitar 20 jutaan sampai 70 juta perbulan, dan itu tentu bukan aneka yang kecil untuk anak muda, sebesar dia. Dan Anda bisa lihat di sini, thumbnail, yang di review ini screenshot dari id noxinfluencer terkait pemasukan Vrdian dari konten Youtube yang telah dihasilkan sejauh ini. Sebenarnya, kalau dari apa yang diunggah jimbing kary.com dalam format artikel. Dari perspektif bisnis media sosial, apa yang dilakukan oleh Fabian Balek ini, sekali lagi, mas abu-abu untuk dikatakan salah. Sekali lagi, ini bukan dari perspektif etika masyarakat hanya normal dan sebagainya, ini dari perspektif media digital berbasis platform media sosial yang paling khususnya Youtube. selain memang sistem yang fasilitasi mereka untuk bagi lakukan cepat, memasihkan konten-konten yang cepat, yang cepat miting dan berbual kontraversial. Satu hal yang mungkin memang akan tergross dalam memproduksi konten semacam ini, yaitu filter mereka untuk menimbang apakah ini normal atau tidak. Apakah ini membahayakan atau tidak. Karena mereka memang dituntut untuk bergerak di gas abu-abu. Untuk menghasilkan konten-konten yang sifatnya kontroversial. Kalau kemudian AAPES bisa kemudian dikejar oleh pihak polisnya seperti yang dilakukan oleh Fabian Baleka. Ataupun kalau AAPES bisa dihabit oleh pelanggan seperti yang dilakukan oleh dari Rikis. Ataupun dalam skala yang lebih kecil kemudian bisa di reaction. Jadi beberapa youtuber yang lain itu banyak mencibiri aksi-aksi prank yang dilakukan oleh AAPES. Nah, sekali lagi dari perspektif digital, kedepan, memang kalau tidak ada sistem yang dibuat oleh pemerintah seperti KPI, fenomena-fenomena konten kontroversial seperti yang dilakukan oleh Garen Valeca, Nea Ricis, Ata Halilintar, itu akan terus berkembang di negeri ini. Dan, sekali lagi, itu tidak bisa dikatakan sebetulnya salah. Sistem yang dibuat. Sistem ini tidak diarahkan. Ini sistem ini. Sekali lagi, apa yang dilakukan oleh Ata, Real Richis, ataupun yang paling kontroversial oleh Varian Valeca ini tidak bisa dikatakan sepenuhnya salah dari perspektif media digital dalam hal ini media sosial yang khususnya yang berbasis platform Youtube. Karena memang sistem global pun memfasilitasi mereka dalam hal ini Youtube. Semakin mereka bencang menghasilkan konten yang berbau kontroversial, bahwa sekali lagi, semakin besar potensi mereka untuk meng-grab revenue. Lebih besar. Menghasilkan kundi-kundi yang lebih besar buat mereka. Satu hal yang tetapkanlah hampir pasti. Dari konten-konten yang berbau kontroversial ini kemudian para content provider yang berusia muda ini dapat menghasilkan revenue atau pengasukan yang besar. Dan mereka memang kemudian tidak punya waktu laju untuk menelah atau mungkin terlebih jauh. Apakah konten yang mereka hasilkan ini adalah madu atau racun buat konsumennya. Sebagai contoh pun beberapa waktu lalu dari Yonei sendiri, saya pernah mengkritisi di ini masa di Facebook saya tentang aksi suara QL yang beberapa waktu sebelumnya mengatakan bahwa sebuah produk itu adalah yang terjelak di market. Dan kemudian beberapa waktu kemudian dia menjadi apa influencer yang dikontrak oleh produk tersebut. Kan lucu tuh. Dan mengajak teman-temannya yang menjadi QL-QL papan atas. Walaupun sangat tidak menutup kemungkinan dan besar kemungkinan dia sudah tahu bahwa produk ini secara global pun akan ditutup. Lagi dalam kemasalahan yang rauh. Tapi demi keuntungan pundi-pundi akhirnya diambil. Tidak berapa lama setelah kerjasama itu katakanlah bukan hitungan bulan. Produk itu sekarang sudah tidak ada dalam negeri. Dan apa yang terjadi? QL-QL ini menghasilkan keuntungan yang besar buat mereka. Terus produk itu sudah tidak ada. Artinya produk yang main dari mereka pun rugi. Karena katakanlah konsep, konten, atau promosi yang mereka lakukan itu gagal mengkonpenetrasi atau menyelamatkan mereka di market. Dan audiens mereka yang memilih produk itu karena konten mereka pun cuma bisa menyampaikan sumpah selatan. Lagi-lagi. Karena karena ini sebuah kejahatan. Walaupun saya tidak perlu sepakat. Ini tetap abu-abu. Katakanlah di sebuah kejahatan. Tapi ketika sistem itu memfasilitasi dan filter dari pihak ketiga yang memiliki pemerintah atau memiliki operatif terkait tidak menghalaunya. Bahkan fenomena-fenomena sepertinya dilakukan oleh dan mereka itu akan tetap terjadi di negeri ini. Tinggal faktor keberuntungan apakah dia ngelolos dari lubang jarum sehingga konten-konten kontroversial mereka yang mereka buat itu bisa dikonsumsi publik tanpa dijaj oleh masyarakat atau kemudian apa seperti VNKDK. Kurang lebih itu konten kali ini. Semoga ada manfaatnya. terima kasih telah berpikir ke kanal Youtube Diri Yone, kanal Youtube pelacang Kepopi. Sampai ketemu lagi di vlog Diri Yone Amerika Pindas.